Prenegade Immortal, chapter 1961, Kaisar Surgawi, apa artinya ini? Grand Empyrean Wu Feng menatap bayangan Kaisar Surga di sekitar bangsawan Empyrean. Wu Feng, tidak perlu marah. Mingdao tidak menyakiti siapapun dan tidak melanggar aturan apapun. Bayangan Kaisar Surga di sekitar penggarap tersenyum, tetapi dia memiliki ekspresi seolah-olah dia tidak bisa ditanyai. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin, yang berada di luar arai transfer. Belum lagi, jika Wang Lin tidak meninggalkan arai transfer dan jari mendarat, akal ilahinya akan menjadi rusak selama transfer. Lupakan melanggar aturan, perilaku semacam ini sangat tidak tahu malu. Grand Empyrean Wu Feng melambaikan lengan bajunya dan tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Kaisar Langit Wu Feng tersenyum dan berkata, Wu Feng, kata-katamu adalah sedikit terlalu banyak. Apakah anak itu terluka? Petik 2 Wu Feng dengan dingin menatap Kaisar Surgawi tetapi tidak berbicara. Karena tidak ada kerusakan yang terjadi, apa perlunya bertindak seperti ini? Wu Feng, saya tahu Anda ingin merekrut anak ini dan saya tidak akan bertarung dengan Anda. Kultifator semacam ini, Kaisar Langit menurunkan kepalanya untuk melihat Wang Lin. Tidak berharga, dia memiliki baju besi jiwa, sehingga dia bisa melewati istana ke-13. Tetapi tanpa pelindung jiwa, akan sulit baginya untuk menjadi seorang Empyrean Ascendan. Kaisar Langit berkata dengan nada biasa, dia adalah Kaisar Surgawi, Grand Empyrean Eid Extreme. Kata-katanya lebih berarti daripada Empyrean Ascendan manapun. Kata-katanya memicu badai dalam pengadilan Empyrean. Hampir tidak ada Empyrean Agung dan Empir Ascendan di sini tahu bahwa Wang Lin memiliki baju besi jiwa. Mereka pikir Wang Lin telah melewati istana ke-13 dengan kekuatannya sendiri. Namun, setelah Kaisar Surgawi berbicara, gebrakan diskusi meletus. Dia memiliki baju besi jiwa. Pria ini sebenarnya sangat tak tahu malu. Petik 2 Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa naik dari istana ke-5 ke istana ke-13. Ternyata dia mengandalkan kekuatan armor jiwa. Bahkan saya bisa melakukannya. Petik 2 Tidak heran dia melewati istana begitu cepat. Kekuatannya yang sebenarnya hanya di istana ke-5. Tetapi karena baju besi jiwa, dia bisa sampai sejauh ini. Dia bisa menipu kita, tetapi dia tidak bisa menipu Grand Empyreans. Petik 2 Kami hampir ditipu olehnya. Wang Lin ini tidak tahu malu. Apa Ascendan Empyrean? Dia hanyalah Empyrean Exalt yang umum. Tanpa baju besi jiwa, aku bisa membunuhnya dalam satu nafas. Petik 2 Huff Aku curiga dia bahkan tidak memiliki budidaya Empyrean Exalt. Dan alasan dia bisa datang ke sini adalah karena kekuatan baju besi jiwa. Lihatlah pada tingkat kultifasinya. Dia jelas hanya pada tahap pertengahan Void Tribulan dan bahkan bukan Golden Exalt. Saya pikir dia sengaja menyembunyikan level kultifasinya. Sekarang sepertinya dia hanya seorang kultifator Void Tribulan tahap kecil. Petik 2 Tidak heran hanya Grand Empyrean Daoyi dan Grand Empyrean Wufeng datang setelah dia menerobos istana ke-13. Grand Empyrean Jiudi tidak pernah muncul. Jelas, ia telah lama melihat melalui ketidakberdayaan orang ini dan merasa terlalu jijik untuk merekrutnya. Petik 2 Bakat macam apa yang dimiliki orang ini? Dia jelas seorang penipu. Dia menipu kita semua. Jika saya tahu ini, saya tidak akan datang untuk menonton. Petik 2 Alasan Empyrean Exalt sangat marah sebagian besar karena cemburu. Sebelumnya, sebagian besar hilang karena kesenjangan yang besar. Tetapi sekarang mereka telah mengetahui bahwa itu semua palsu. Kecemburuan mereka pecah. Para Empir Aschen dan semua memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Wang Lin. Dia benar-benar menggunakan baju sirah jiwa, tetapi bahkan dengan baju sirah jiwa, untuk dapat melewati istana ke-13 berarti dia memiliki beberapa keterampilan. Ah, aku tidak aku tidak mengharapkannya menjadi seperti ini. Petik 2 Reputasi orang ini baru saja mencapai puncaknya setelah menjadi Empyrean Aschen dan terkuat ketiga, tetapi kemudian Kaisar Surgawi menunjukkan armor jiwa. Mungkinkah Kaisar Surgawi mendendam padanya? Ada yang salah dengan masalah ini? Jika itu sangat sederhana, Grand Empyrean Daoyi dan Grand Empyrean Wu Feng tidak akan datang untuk menonton. Petik 2 Diskusi sekitarnya berdengung dan memasuki telinga Wang Lin. Dia berdiri di sana diam-diam, merenung, dan wajahnya agak pucat. Dia masih menarik perhatian semua orang, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, itu seperti siang dan malam. Ini adalah tujuan Kaisar Langit, dia tidak akan membiarkan Wang Lin mendapatkan ketenaran dengan mudah. Itu sebabnya dia menunjukkan titik kritis. Sekarang dia mendengarkan diskusi dari para pembudidaya di sekitarnya dan tersenyum. Jadi kamu mengenakan baju besi jiwa untuk melewati istana ke-13. Saya bertanya-tanya mengapa Anda bergegas untuk pergi setelah istana ke-13 dan tidak berusaha untuk melewati istana ke-14. Sepertinya waktu pada armor jiwamu habis, jadi kamu tidak bisa lagi membodohi semua orang dan harus segera pergi. Sekram, Aschen dan Empyrean Mingdao mencibir Wang Lin dan melambaikan lengan bajunya. Benar-benar mengecewakan. Petik 2. Menghadapi semua diskusi dan penghinaan dari semua pembudidaya di sekitarnya, Grand Empyrean Daoyi membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa kultifator bernama Wang Lin terkenal di klan selestial. Bagi Kaisar Surgawi untuk berbicara seperti ini pada saat ini berarti dia memiliki semacam hubungan dengan anak ini. Orang ini, dia tidak terkenal. Orang ini, lebih baik tidak merekrutnya. Meskipun pengertian anaknya agak berbeda, sekarang semuanya sia-sia. Daoyi menghela nafas dan tidak berbicara. Dia telah menyerah pada Wang Lin. Tepat pada saat ini, suara seorang wanita yang marah datang dari kerumunan. Suara ini berisi kultifasinya yang penuh dan bergema di seluruh pengadilan Empyrean. Kalian semua, tutup mulut. Anda tidak tahu apa-apa. Lebih dari satu dekade yang lalu, Wang Lin bisa bertempur melawan saya tanpa baju besi jiwa. Bagaimana dia bisa seperti apa yang kamu katakan? Bahkan dengan baju besi jiwa, jadi apa? Itu hanya berarti dia telah mendapatkan pengakuan dari jiwa-jiwa asing untuk memberinya kekuasaan. Itu juga bagian dari kultifasinya sendiri. Istana ke-13, dia memiliki kekuatan untuk melewati istana ke-13. Apakah ada di antara Anda yang mengejeknya berani untuk melawannya? Jika Anda semua cemburu, Anda semua bisa mendapatkan baju besi jiwa dan melihat betapa sulitnya mendapatkan pengakuan jiwa asing dibandingkan dengan pengadilan Empyrean. Suara ini berasal dari Empyrean Exalt Heizi. Empyrean Exalt Heizi sangat terkenal di seluruh klan selestial. Sebagian karena gurunya adalah Grand Empyrean Jiudi, dan sebagian lagi adalah kekuatannya sendiri. Setelah kata-katanya bergema, lingkungan tiba-tiba menjadi sunyi. Wang Lin adalah masih merenung diam-diam ketika dia berdiri di luar arai transfer dengan wajah pucat. Di bawah tatapan keraguan semua orang yang hadir, dia melihat Empyrean Exalt Heizi yang bersemangat dan marah di kejauhan. Kaisar Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Teman kecil Heizi, jangan bicara omong kosong. Apakah Anda Empyrean Exalt atau Ascendan Empirins? Fokus pada kultivasi Anda sendiri adalah kuncinya. Ada batas untuk mengandalkan kekuatan eksternal. Batas Wang Lin ini adalah istana ke-13. Saya khawatir bahwa selama ratusan ribu tahun ke depan, akan sulit baginya untuk mengambil langkah maju. Apa gunanya mencapai tingkat ini untuk sementara waktu? Petik 2, ini adalah kebenaran yang perlu diingat oleh para pembudidaya, karena mengandalkan kekuatan eksternal hanya menunda kultivasi Anda sendiri. Wang Lin ini adalah contoh untuk kalian semua. Petik 2, Grand Empyrean Wu Feng, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berkata, kekuatan eksternal. Gelar Grand Empyrean juga merupakan kekuatan eksternal. Ini adalah warisan dari alam dewa abadi. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, salah satu dari kami belum mendapatkan bantuan dari kekuatan eksternal. Petik 2, bahkan Anda, Kaisar Surgawi, Grand Empyrean Eid Ekstrim. Saya ingat ketika Anda hanya seorang Empyrean Eksal. Jika bukan karena garis keturunan Anda mewarisi warisan leluhur celestial, apakah Anda pikir Anda bisa mewarisi gelar Eid Ekstrim? Kekuatan eksternal adalah kekuatan lain. Selama kekuatan ini bisa menerbangkan segala yang ada di jalanmu, siapa yang berani mengatakan apapun. Grand Empyrean Wu Feng dengan dingin menatap Kaisar Surgawi dan berbicara sekali lagi. Kamu memanggilnya tidak berharga, maka, di mata leluhur Surgawi, keturunan seperti kamu juga tidak berharga. Wu Feng tidak menahan lagi. Kaisar Langit menatap Wu Feng dan ekspresi berangsur-angsur menjadi dingin. Bagaimana bisa gelar Grand Empyrean dibandingkan dengan baju besi jiwa? Wu Feng, saya terkejut Anda masih bisa menghargai orang seperti itu. Bahkan ketika anak ini mengenakan baju besi jiwa, istana ke-13 adalah batasnya. Tetapi jika dia mendapat gelar Grand Empyrean, dia bisa dengan mudah melewati istana ke-19. Apakah Anda pikir keduanya adalah hal yang sama? Lupakan istana ke-19. Jika dia bisa melewati istana ke-15, saya akan membantunya hari ini. Saya akan mewariskan dekret suci yang memberi tahu dunia bahwa dia adalah orang nomor satu di iklan selestial di bawah Grand Empyrean. Ya, jika dia bisa. Wu Feng diam-diam merenung. Kaisar Surgawi sedikit tersenyum, seolah-olah dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Wu Feng. Dia berbalik dan bayangannya akan menghilang. Mingdao, kembali ke istana. Masalahnya di sini sudah selesai. Petik 2 Dao Yi menghela nafas dan hendak berbalik untuk pergi. Bahkan para Empyrean Exalt dan Aschen dan Empirins berbalik dengan pikiran untuk pergi. Pertunjukan ini telah berakhir. Aschen dan Empyrean Mingdao dengan dingin menatap Wang Lin yang diam. Dia mencibir dan hendak pergi. Tapi pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba menghela nafas. Dia menatap Kaisar Surgawi yang akan menghilang. Istana kelima belas. Kaisar Surgawi, perhatikan baik-baik. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi di dalam tubuhnya, kekuatan berkumpul. Pada saat ini, itu meletus dan dia terbang ke langit. Tindakannya tiba-tiba menyebabkan Dao Yi berhenti dan Kaisar Langit mengerutkan kening. Tubuhnya menghilang sekali lagi dan dia melihat ke arah Wang Lin. Mata Wu Feng menyala dan dia memandang Wang Lin, yang telah menerjang ke langit seperti naga. Tidak hanya mereka, tetapi semua orang di pengadilan Empyrean mengangkat kepala dan menatap sosok Wang Lin. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan melanjutkan? Armor jiwanya sudah pada batas waktu. Bagaimana dia bisa melanjutkan? Petik 2. Saat Aschen dan Empyrean Mingdao memandang sosok Wang Lin, jantungnya berdetak kencang. Dia punya firasat buruk. Pada saat yang sama, di luar pengadilan Empyrean, di Gunung Kaisar, Grand Empyrean Jiwu ditiba-tiba berdiri dan menatap daun musim gugur di hadapannya. Dia telah melihat semua yang terjadi dan setuju dengan kata-kata Kaisar Langit. Ketika dia melihat Wang Lin terbang, dia menunjukkan tanda kejutan yang langka. Apa yang anak ini miliki untuk melanjutkan? Pada saat ini, di sekte yang ungu, Grand Empyrean Gemini telah bermain cukup dan telah kembali ke sisi pembudidaya setengah baya. Mereka melihat Wang Lin diremehkan dan sangat marah. Ketika mereka melihat Wang Lin terbang ke langit, mereka dipenuhi dengan harapan. Wang, Wang Lin, keserakahan, yang disiksa oleh Grand Empyrean Gemini, menatap cermin, dan pikirannya kosong. Pada saat ini, Wang Lin sedang mengisi ke langit. Dia tidak ingin melakukan ini, dia ingin berhenti di istana ke-13. Namun, penampilan Kaisar Surgawi dan apa yang dia katakan menyebabkan kemarahan merebak di dalam hati Wang Lin. Kemarahan ini adalah bukti dari spekulasi sebelumnya, perjalanan ke kota kekaisaran akan sangat berbahaya. Kurang dari P lebih besar dari. Alasan Kaisar Langit datang untuk menghancurkan momentum Wang Lin adalah agar Grand Empyrean tidak akan merekrutnya. Bahkan jika mereka merekrutnya, mereka tidak akan memberinya perawatan yang seharusnya dia miliki untuk melewati istana ke-13. Metode ini adalah yang paling langsung, tetapi itu sangat efektif. Untuk jatuh ke jurang dari puncak kemuliaannya, untuk pergi dari puncak rasa hormat untuk dipandang rendah oleh semua. Kontras semacam ini tidak ada artinya bagi Wang Lin, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal seperti itu. Namun, ini tidak hanya menghancurkan tujuannya untuk menjadi terkenal, tetapi juga membuat namanya terkenal di seluruh klan selestial. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Bahkan jika itu adalah Kaisar Langit, dia akan bertarung. Istana ke-15, bagus. Karena kalian semua menganggap batasku adalah istana ke-13, maka hari ini aku akan benar-benar arogan dan pamer. Kaisar Surgawi, agar kamu tercela, aku bisa melihat ketidakberdayaan dalam garis keturunanmu. Tidak heran orang yang disegel di bawah Dong Lin Pool akan memiliki kebencian yang masih belum hilang setelah kematian. Tidak heran dia akan menyebut Lian Yun Jue tercela. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia langsung bergegas melewati istana ke-13 dan bergerak seperti naga menuju istana ke-14. Di istana ke-14, ketika Wang Lin hendak masuk, dia berhenti dan melihat ke bawah. Kaisar Langit, buka matamu dan awasi aku. Sombong. Asisten Kaisar Empirean Mingdao meraung saat dia berdiri di hadapan Kaisar Surgawi. Namun, Kaisar Langit tetap sama dan tersenyum. Saya menunggu Anda untuk melewati istana ke-15. Namun, murid-muridnya menyusut dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Wang Lin mencibir. Karena semua kepura-puran telah dihancurkan, dia tidak lagi perlu bertindak sopan. Semakin dia bertindak seperti ini, semakin aman perjalanannya ke kota Kekaisaran setelah perselingkuhan ini berakhir. Dia melangkah ke istana ke-14. Armor jiwa tidak punya banyak waktu tersisa. Karena saya ingin mengejutkan semua orang, saya harus menggunakan avatar yang dibentuk oleh hukum benua astral abadi. Avatar, gunakan jiwa sebagai penuntun dan sekering. Sosok Wang Lin menghilang ke istana ke-14. Setelah Wang Lin memasuki istana ke-14, para kultifator di bawah ini semua terdiam. Perubahan ini tidak kurang mendadak dari ketika mereka mengetahui bahwa Wang Lin telah menggunakan baju besi jiwa untuk melewati istana ke-13. Di antara Aschen dan Empirin saat ini, hanya Kewei dan Mingdao yang telah melewati istana ke-14. Wang Lin ini hanya penipu, tidak mungkin baginya untuk lulus. Petik 2 Alasan dia melakukan ini kemungkinan karena marah karena malu. Dia akan mempertaruhkan semuanya, cobalah mencobanya. Petik 2 Menarik, apa yang terjadi di sini penuh liku-liku. Saya bertanya-tanya bagaimana putaran terakhir akan terjadi. Petik 2 Tidak perlu memikirkan ini, orang ini tidak bisa melewatinya. Armor jiwanya kehabisan waktu, rencana apa yang harus dia lewati. Petik 2 The Empyrean Exalt dengan dingin menatap langit dan merasa jijik terhadap Wang Lin. Adapun lusinan Aschen dan Empirins, mereka semua melihat ke langit dengan pemikiran yang berbeda. Kebanyakan dari mereka telah memutuskan bahwa Wang Lin akan gagal dan berpikir bahwa apa yang dilakukan Wang Lin seperti binatang yang terperangkap akan menjadi gila. Grand Empyrean Daoyi memandang ke langit dan mengerutkan kening. Dia juga tidak menyangka Wang Lin bisa melewati istana ke-14. Didorong ke dalam keputus asaan oleh Kaisar Surgawi dengan hanya beberapa kata yang menunjukkan bahwa hatinya tidak cukup ditentukan. Anak ini tidak layak merekrut. Petik 2 Aschen dan Empyrean Mingdao terus mencibir, seolah-olah ini adalah satu-satunya ungkapan yang dimilikinya. Namun, ada sedikit ketakutan dalam pandangannya saat dia melihat ke langit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Di sampingnya, Kaisar Langit sedang merenung dalam hati. Dia tenang, tapi dia ragu-ragu sedikit di dalam hatinya. Dari pemahaman saya tentang dia, dia jarang akan melakukan sesuatu yang tidak dia percayai. Namun, melewati istana ke-14 tanpa baju besi jiwa sangat sulit. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk pergi sebelumnya. Dia hanya menggali kuburnya sendiri. Namun, sama seperti Kaisar Surgawi memikirkan hal ini, itu hanya memiliki hanya menjadi sembilan napas. Ini juga ketika cahaya keemasan menyilaukan meletus dari langit. Cahaya keemasan ini berasal dari istana ke-14. Itu menembus awan dan menyelimuti daerah itu. Cahaya keemasan ini sangat menyilaukan, cukup untuk menembus mata dan hati para penggarap di bawah ini. Sembilan napas Tidak mungkin, dia menghabiskan waktu lama di istana ke-13. Bagaimana mungkin dia hanya mengambil sembilan napas untuk melewati istana ke-14 yang lebih sulit? Petik 2 Dia, dia, dia benar-benar melewatinya. Bukankah armor jiwanya tidak bisa digunakan? Bukankah dia hanya memiliki kekuatan istana ke-5 tanpa baju besi jiwa? Petik 2 Bisa memiliki baju besi jiwa lain? Petik 2 Grand Empyrean Daoyi terkejut, dan dia terbang ke langit untuk menyaksikan cahaya kemasan dari istana ke-14 menutup. Dia benar-benar melewati istana ke-14. Mata Empyrean asing Ming Empedu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap langit. Tidak masalah, ini hanya istana ke-14. Kaisar Langit memandang ke langit dan murid-muridnya menyusut sekali lagi. Dia kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Di langit, sosok Wang Lin muncul di luar istana ke-14. Dia tidak berhenti untuk beristirahat dan terbang langsung ke istana ke-15. Ketika dia memasuki istana ke-15 di dalam cahaya kemasan, gelombang besar terjadi di antara orang-orang di bawah. Dia pergi ke istana ke-15 setelah melewati istana ke-14 dalam sembilan nafas. Apakah kita salah paham sebelumnya? Petik 2 Bahkan dengan baju besi jiwa, sangat mengejutkan untuk mencapai istana ke-15. Petik 2 Grand Empyrean Daoyi menatap langit. Dia telah menyerah untuk merekrut Wang Lin, tetapi sekarang niatnya telah kembali. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas, setelah Wang Lin berada di istana ke-15 selama sembilan nafas, mempesona, cahaya kemasan meletus dari istana ke-15. Cahaya kemasan ini menembus awan dan menyebar dengan cepat. Penampilan cahaya kemasan itu seperti tamparan besar di wajah Kaisar Surgawi. Ini menyebabkan Kaisar Surgawi membuka matanya dan mengungkapkan tanda kejutan yang langka. Grand Empyrean Daoyi menarik nafas dalam-dalam dan cahaya kemasan bersinar dari matanya. Anak ini, kita semua salah paham. Dia bahkan memiliki potensi yang lebih menakutkan daripada Mingdao. Bahkan baju besi jiwa hanyalah kekuatan lain baginya. Jika itu adalah orang lain dengan baju besi jiwa yang sama, siapa yang berani mengatakan mereka bisa melewati istana ke-15? Petik 2 Grand Empyrean Wu Feng tampak tenang, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya dan dia tidak menyembunyikan kekaguman di matanya. Dia tidak ragu untuk melawan Kaisar Langit, karena dia bertaruh. Wang Lin akan mengingat apa yang telah ia lakukan, dan bahkan jika Wang Lin tidak memilih untuk mengikutinya, mereka akan memiliki hubungan yang baik jika suatu hari Wang Lin menjadi Grand Empyrean. Istana ke-15, He melewati istana ke-15, niat membunuh muncul di Aschen dan Empyrean Mingdao. Kebanggaannya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia bergegas ke langit, ini dilihat oleh semua orang, dan para pembudidaya ini tiba-tiba berteriak. Sekali lagi, sembilan napas untuk melewati satu istana. Wang Lin ini jelas bukan yang kita pikirkan sebelumnya. Petik 2, orang ini memiliki kultivasi yang kuat dan bukan seseorang yang bisa kita pahami. Dia jelas menyembunyikan kekuatannya dan tidak ingin terlalu banyak pamer. Jika dia tidak dipaksa oleh Kaisar Langit, dia tidak akan berusaha lagi. Petik 2, ya, pasti ada beberapa rahasia yang tak terkatakan antara dia dan Kaisar Surgawi. Itulah sebabnya Kaisar Surgawi menyerangnya, begitu. Pikiran yang sama muncul di antara Empyrean Aschen dan juga. Pada saat ini, mereka tidak lagi merasa jijik terhadap Wang Lin, hanya beberapa perasaan rumit bersama dengan kekaguman. Tidak peduli metode apapun, melewati istana ke-15 berarti kekuatan. Empyrean Exalt Heizi melihat ini dari antara kerumunan dan tersenyum ketika dia melihat ke langit. Meskipun dia tahu bahwa kesenjangan di antara mereka telah tumbuh lebih luas, seperti sekarang, di mana dia hanya bisa menatapnya, dia masih merasa sangat bahagia. Aschen dan Empyrean Mingdao terbang ke atas menyebabkan kegembiraan ini mencapai ketinggian baru. Dia terbang langsung ke langit, dan saat Wang Lin tiba sebelum istana ke-16, mereka berdua masuk ke istana ke-16 pada saat yang sama. Persidangan Empyrean tidak terbatas pada satu orang saja di sebuah waktu. Keduanya bisa masuk pada saat yang sama dan tidak akan bertemu satu sama lain. Mereka masing-masing akan mencobanya sendiri. Istana ke-16 belum menyala dalam tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak seperti istana ke-15, yang pernah menyala sekali sebelumnya. Empyrean Aschen dan Mingdao dan Wang Lin sama-sama mencoba istana ke-16 pada saat yang sama. Siapa yang bisa lewat, Grand Empyrean Daoyi memandang langit dan antisipasi muncul di dalam hatinya. Bagaimanapun, di antara keduanya, satu telah terkenal selama bertahun-tahun dan satu baru saja mulai bangkit. Keduanya mencoba istana ke-16 adalah masalah besar bagi klan selestial. Ekspresi Wu Feng juga menjadi serius. Setiap lapisan percobaan Empyrean lebih sulit daripada yang sebelumnya. Empyrean Mingdao yang berkuasa telah mencoba istana ke-16 dua kali sebelumnya dan gagal dua kali. Kaisar surga sedang mengawasi dari kejauhan dan merasa sangat muram. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan telah terpesona oleh Wang Lin dan dia dipukul di wajahnya dengan tamparan yang tak terlihat. Pada saat ini, kedinginan muncul di matanya saat dia melihat ke langit. Dalam sekejap, sembilan napas berlalu. Tepat ketika napas ke-9 berlalu, istana ke-16 yang belum menyala dalam tahun-tahun yang tak terhitung melepaskan cahaya kemasan yang mempesona. Cahaya kemasan, ini adalah istana ke-16. Istana ke-16 telah berlalu. Sebelum hari ini, tidak ada Empyrean Ascendan yang telah melewati istana ke-16. Petik 2 Siapa itu? Di antara mereka berdua, yang mana yang lewat? Petik 2 Sembilan napas, itu pasti Wang Lin. Petik 2 Tidak harus. Empedre-Empedre Mingdao telah terkenal selama bertahun-tahun. Jika dia tidak percaya diri, mengapa dia mencobanya? Menurut pendapat saya, kali ini Ascendan Empyrean Mingdao. Petik 2 Daoyi, Wu Feng, dan Kaisar Surgawi semuanya memandang dengan ekspresi serius. Mereka juga ingin tahu siapa orang itu. Empyrean Exalt Hai Zi menatap langit dengan gugup tetapi segera mengungkapkan ekspresi gembira. Di luar istana ke-16, Wang Lin berjalan keluar. Wajahnya sedikit pucat, tetapi dia tidak segera pergi ke istana ke-17. Dia berdiri di sana, menatap istana seolah sedang menunggu Ascendan Empyrean Mingdao. Adegan ini menyebabkan mata Daoyi terbuka lebar. Mata Wu Feng dipenuhi dengan kejutan. Dan untuk Kaisar Surgawi, ekspresinya terus berubah, berusaha menyembunyikan kekafirannya. Lupakan mereka, bahkan Grand Empyrean Jiudi di Gunung Kaisar tersentak. Empyrean Exalt di bawah benar-benar diam. Semua perubahan hari ini membuatnya sehingga mereka tidak lagi berteriak dan malah menatap istana 16 yang buram dan sosok putih buram di sebelahnya. Tindakan Wang Lin telah sepenuhnya membalikkan situasi yang tidak menguntungkan dari sebelumnya. Semua pertanyaan dan keraguan tersapu oleh kekuatan absolut, tidak meninggalkan apapun di belakang. Karena Kaisar Surgawi mengatakan bahwa baju besi jiwa dan kekuatan eksternal tidak sempurna, maka Wang Lin akan memberitahu semua orang bahwa tanggal 13 istana bukan batasnya. Wang Lin belum membuka mulutnya sekali untuk menjelaskan ketika ribuan kata menanyainya. Sebagai gantinya, dia melewati istana ke-14, istana ke-15, dan sekarang istana ke-16 yang tidak pernah dilewati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini lebih kuat dan mengejutkan daripada 10 ribu alasan. Seluruh pengadilan Empyrean diam membisu. Menghadapi tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari bawah, Wang Lin tetap diam dan tidak menunjukkan emosi. Matanya tertutup saat dia berdiri di dalam cahaya kemasan. Seolah-olah dia sedang berkultivasi dan menunggu Aschen dan Empyrean Mingdao. Adegan ini memberinya ora seorang Grandmaster, dan semua kultivator yang melihatnya menghormatinya dalam hati mereka. Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap, lebih dari satu batang dupa waktu berlalu. Wang Lin adalah satu-satunya di luar istana ke-16, dan tidak ada tanda Aschen dan Empyrean Mingdao. Setelah setengah tongkat dupa lainnya, istana ke-16 yang diselimuti cahaya emas melepaskan lebih banyak emas cahaya. Empyrean Mingdao yang berpengaruh muncul cahaya kemasan ini dengan tawa. Tawa ini mengandung kegembiraannya. Dia telah menunggu bertahun-tahun untuk hari ini, dan sekarang dia akhirnya melewati istana ke-16. Dia muncul di hadapan Wang Lin, mengungkapkan sosok berjubah hitamnya. Istana ke-16, hari ini, aku, Mingdao, telah melewati istana ke-16. Empyrean Aschen dan mana di klan surgawi yang berani bersaing denganku. Saya harus berterima kasih, yang pandai menipu. Jika tidak, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena semuanya terlalu sunyi. Tidak ada ledakan sorakan dan tangisan setelah dia melewati istana ke-16, tetapi sebaliknya tatapan rumit dari para pembudidaya di bawah ini. Wang Lin perlahan berkata, Kamu terlalu lambat. Kamu, kamu melewati istana ke-16. Wajah Empyrean Mingdao yang berpengaruh segera berubah pucat. Dia menatap Wang Lin dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menjadi lebih kuat darinya. Dia tidak bisa berbuat banyak melawan Grand Empirins, tetapi dia harus menjadi nomor satu di antara Aschen dan Empirins. Tapi sekarang sorakan dan ketenaran yang seharusnya diperolehnya dari melewati istana ke-16 telah direbut oleh Wang Lin. Melihat Wang Lin, dia harus mengambil waktu jauh lebih sedikit untuk melewati istana ke-16. Ini menyebabkan Mingdao dipenuhi dengan kemarahan karena malu. Hatinya yang sombong tidak akan membiarkan hal seperti itu. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Wang Lin masih tenang saat melihat Aschen dan Empyrean Mingdao yang ekspresinya terus berubah. Semakin dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli, semakin tidak bisa diterima untuk Mingdao. Dia menatap Wang Lin dan sepertinya matanya akan memuntahkan api. Dengan kepribadian seperti ini, bagaimana dia mencapai tingkat kultifasinya saat ini? Mungkin itu ada hubungannya dengan kesombongannya. Semakin dia kalah, semakin merangsang dia. Ini memungkinkan dia untuk memahami jenis kehidupan yang terdistorsi saat dia menderita rasa sakit karena dilampaui. Seperti busur, semakin membungkuk, semakin kuat kekuatan potensial ketika meletus. Tapi, tidak peduli seberapa kuat busurnya, aku akan membuatnya lipat. Wang Lin memandang Mingdao. Dia tidak melupakan penghinaan yang dibawa Mingdao padanya. Mingdao sangat kejam, dan Wang Lin tidak akan membiarkannya pergi. Terlebih lagi, Mingdao asing-sian ini adalah orang yang paling dihargai oleh Kaisar Langit. Menghancurkannya akan menjadi pukulan kuat bagi kata-kata Kaisar Langit tentang bakat. Untuk menghancurkan Aschen dan Empirean Mingdao, ia harus sepenuhnya menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia harus membuat Mingdao mencoba istana ke-17 bersamanya dan kemudian menginjak-injaknya sekali lagi, membuat Mingdao runtuh dan selamanya di bawah tekanan Wang Lin. Seperti busur, semakin membungkuk, semakin kuat kekuatan potensial. Tetapi begitu ia melampaui batas, tidak akan ada potensi yang tersisa, karena akan dilanggar. Wang Lin tanpa ampun dan tegas. Dia akan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan hati Mingdao. Karena semua kepura-pura terkoyak, mari sobek menjadi lebih lebar. Wang Lin mencibir dalam hatinya ketika dia memandang Aschen dan Empirean Mingdao dengan jijik di matanya. Tatapan jijik ini menyebabkan Aschen dan Empirean Mingdao mengepalkan tinjunya. Kaisar surgawi di bawah tidak lagi tampak muram. Dia dengan tenang berkata, Mingdao, kembali ke istana kekaisaran bersamaku. Setelah itu, dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Bagus, klan surgawi saya memiliki satu pembudidaya yang lebih kuat. Wang Lin, kaisar ini salah paham dengan Anda sebelumnya. Setelah saya kembali ke kota kekaisaran, saya akan segera mengirimkan dekrit dan mengumumkan hal ini kepada dunia. Dan kau dan aku masih memiliki perjanjian. Kaisar ini telah mengundang Anda ke kota kekaisaran, dan sekarang sudah bertahun-tahun. Sekarang Anda telah menjadi Empirean Aschen dan itu akan menjadi waktu yang tepat. Semua Aschen dan Empirins diberi gelar oleh keluarga kekaisaran. Datanglah ke kota kekaisaran untuk upacara akbar ini dan kaisar ini secara pribadi akan melaksanakannya untukmu. Kaisar langit tersenyum seolah-olah tidak ada kemarahan sebelumnya. Senyumnya seperti angin musim semi yang memengaruhi semua pembudidaya di sekitarnya. Mereka semua membungkuh dan menggenggam tangan mereka. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, Aku akan mengganggu kaisar surgawi. Tidak masalah. Mingdao, apakah kamu masih tidak pergi? Kaisar surgawi tersenyum dan tiba-tiba menatap Mingdao, yang sedang berjuang di langit, sebelum mengeluarkan raungan. Deru ini bergema di pikiran Mingdao seperti guntur dan jantungnya berdetak kencang. Kemudian semua kemarahan Mingdao tiba-tiba menghilang dan dia tenang lagi. Dia berdiri di sana, menatap Wang Lin, dan tidak ada jejak amarah yang tersisa. Dia memandang Wang Lin dengan mendalam dan kemudian terbang ke bawah. Wang Lin mengerutkan kening. Empirean Mingdao Ascendan ini mampu menekan semua kemarahan itu dan bahkan harga dirinya yang tak tertahankan. Jika dia membiarkan orang ini pergi, dia kemungkinan akan melakukan terobosan dengan Dao istimewanya. Wang Lin tidak peduli dengan Ascendan Empirean Mingdao yang marah, tetapi ketika Mingdao tiba-tiba tenang, Wang Lin merasa jejak bahaya. Apakah kamu tidak akan terus berjalan? Ekspresi Wang Lin tetap sama dan suaranya dingin. Kaisar langit sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Empirean Mingdao yang berpengaruh bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan berjalan menuju Kaisar Surgawi. Jadi ini Ascendan Mingdao yang berpengaruh. Sangat mengecewakan. Bahkan tidak memiliki keberanian untuk mencoba istana ke-17. Wang Lin memiliki perasaan aneh ketika Ascendan Empirean Mingdao bahkan tidak berbalik. Mungkin bukan karena kebetulan bahwa orang ini telah menjadi nomor satu di antara Ascendan Empirins. Jika ini benar, Wang Lin harus menghancurkan pikirannya di sini. Wang Lin, apa maksudmu? Tatapan Kaisar Surgawi mengungkapkan tekanan dan dia memandang Wang Lin. Empirean Ascendan Mingdao merenung sejenak dan menutup matanya seolah-olah dia sedang berjuang. Namun, ini hanya berlangsung selama satu nafas. Dia tenang segera setelah itu dan diam-diam berjalan menuju Kaisar Surgawi. Aku hanya ingin dia mencoba istana ke-17. Begitu dia gagal, dia bisa pergi. Wang Lin tersenyum dan tawanya menggema di telinga Ascendan Empirean Mingdao, menusuk hatinya. Ini adalah apa yang dia katakan kepada Wang Lin. Napasnya menjadi kasar dan dia berhenti sekali lagi. Harga dirinya tidak akan membiarkannya menanggung ini. Tetapi pada saat ini, Kaisar Surgawi melambaikan lengan bajunya. Angin sepoi-sepoi lembut melingkari Mingdao dan melemparkannya ke arah barisan transfer kuno. Kembali ke istana kekaisaran, Ascendan Empirean Mingdao menekan keinginan untuk berbalik dan matanya merah. Kekuatan dari Kaisar Langit telah mendorongnya ke jajaran transfer kuno dan mulai aktif. Ada kilasan kedinginan di mata Wang Lin. Dia tidak bisa membiarkan Mingdao pergi seperti ini. Saat aray transfer diaktifkan, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke aray transfer kuno. Dengan ini, 99 Afterimages muncul dan terkondensasi untuk membentuk jari raksasa yang terbang ke arah aray transfer kuno. Kaisar Surgawi marah dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, Grand Empirean Wu Feng tertawa. Dia dengan santai mengambil langkah ke depan, tetapi langkah ini menyebabkan Kaisar Langit berhenti. Keduanya adalah Grand Empirians, dan pada saat ini, aura mereka terkunci. Jika dia pindah, Wu Feng akan bertindak juga. Dengan penundaan seperti itu, jari itu mendekat pada aray transfer. Aschen dan Empirean Mingdao melihat ke atas dan mengeluarkan raungan. Dia sedang di transfer, jadi dia tidak bisa menyerang. Dia mengepalkan giginya dan melangkah keluar dari barisan transfer. Saat dia berjalan keluar, jari raksasa di depannya menghilang, seolah mengejeknya. Ini persis sama dengan apa yang telah dilakukan Aschen dan Empirean Mingdao pada Wang Lin. Wang Lin, Aschen dan Empirean Mingdao berjalan keluar dari barisan transfer dan menatap Wang Lin. Kemarahan dan penghinaan yang telah diatakan akan segera meletus. Wang Lin, kau punya nyali. Anda memiliki keberanian untuk melanggar aturan di sini. Hari ini, jangan salahkan Kaisar ini. Kaisar Langit jelas tidak berpikir Wang Lin akan berani menyerang. Oh, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah dia terluka karena tidak ada cedera? Bagaimana saya melanggar aturan? Wang Lin tersenyum dan membalas dengan kata-kata yang sama yang digunakan Kaisar Surgawi. Kaisar Langit akan berbicara, tetapi Wang Lin bahkan lebih cepat. Dia memandang Aschen dan Empirean Mingdao, yang berusaha menekan amarahnya, dan suaranya bergema di seluruh pengadilan Empirean. Sepertinya kau tidak lagi memiliki kebanggaan dan telah menyerahkan harga dirimu. Saya bertanya-tanya mengapa Anda terburu-buru untuk pergi dan tidak mencoba istana ke-17. Saya takut bahwa Anda tidak hanya melepaskan harga diri Anda, tetapi juga kehilangan kepercayaan Anda. Anda hanyalah tubuh berjalan yang mendengarkan setiap perintah dari Kaisar Surgawi. Dia memberitahu Anda untuk pergi dan Anda tidak akan berani untuk tidak segera pergi. Lupakan saja, seorang kultifator seperti Anda tidak memenuhi syarat untuk saya lihat lagi. Skram! Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia tidak menahan penghinaan di matanya. Tatapannya menusuk ke dalam pikiran Aschen dan Empirean Mingdao. Sungguh mengecewakan. Kalimat terakhir ini membuatnya sehingga Aschen dan Empirean Mingdao tidak bisa lagi menekannya lagi. Tubuhnya bergetar ketika dia mengeluarkan raungan dan menyerbu ke langit. Wang Lin, kita berdua akan mencoba istana ke-17. Bagus! Wang Lin tertawa dan melangkah ke istana ke-17 pada saat yang sama dengan Aschen dan Empirean Mingdao. Kaisar langit akan menghentikan mereka, tetapi dia dihentikan oleh Wu Feng. Lian Dao Zen, tidak perlu bagi kita untuk mengganggu persaingan antara Empirean Aschen dan. Ketika mereka berada di luar istana ke-17, Wang Lin perlahan berkata, Aschen dan Empirean Mingdao, tunggu aku di luar. Jangan pergi sendiri sebelum saya keluar. Petik 2 Kata-katanya sangat kejam. Dia tidak hanya menunjukkan bahwa Aschen dan Empirean Mingdao tidak bisa melewati istana ini, tetapi dia juga menyegel pelariannya. Jika Mingdao gagal dan pergi, maka ini akan meninggalkan iblis dalam hati Mingdao. Tapi jika dia benar-benar pergi dan menunggu, maka meskipun tidak akan ada iblis dalam, dia akan menderita pukulan besar jika Wang Lin benar-benar berlalu. Pukulan ini akan menjadi setara dengan busur patah. Setelah Wang Lin mengatakan ini, keduanya menghilang ke istana ke-17. Para Empirean Exal tidak bisa mendengar ini dan para Empir Aschen dan Aschen dan terlalu jauh untuk mendengarnya dengan jelas, tetapi tiga Grand Empirean mendengarnya dengan jelas. Mata Grand Empirean Daoyi menyipit seolah itu adalah pertama kalinya dia bertemu Wang Lin. Dia memandang istana ke-17 dengan ekspresi serius. Wang Lin ini sangat licik. Mata Grand Empirean Wu Feng juga menyala ketika dia melihat ke langit, dan dia berangsur-angsur tersenyum. Sepertinya dia bertekad untuk menghancurkan Aschen dan Empirean Mingdao. Adapun Kaisar Langit, ekspresinya sangat suram. Dia melambaikan lengan bajunya seolah-olah dia tidak mau terus menonton. Bayangannya di sekitar Empirean Exal berangsur-angsur menghilang dan ia meninggalkan pengadilan Empirean. Di istana Kekaisaran di kota Kekaisaran, tawa dingin menggema di seluruh istana. Juga, di benua tengah, Grand Empirean Jiu diberdiri ketika dia melihat daun musim gugur dengan ekspresi serius. Matanya mengungkapkan cahaya aneh. Apa karakter? Tidak hanya pencerahannya dalam daun tinggi dan kekuatan bertarung luar biasa, ia juga sangat cerdik, bagus, bagus, anak ini tidak berharga, tetapi bibit bahkan lebih baik daripada Mingdao. Dalam percobaan Empirean, setelah Wang Lin dan Mingdao memasuki istana ke-17, tiga napas berlalu ketika sesosok batuk mengeluarkan kabut darah. Angka ini didorong mundur ribuan kaki sebelum berhenti. Itu Aschen dan Empirean Mingdao berjubah hitam. Wajahnya pucat, dan setelah berhenti, dia batuk seteguk darah lagi. Tubuhnya bergetar, seolah-olah dia tidak bisa tetap stabil. Cahaya di matanya telah menghilang, seolah-olah dia telah kehilangan semua vitalitas. Dia menatap istana ke-17 beberapa ribu kaki jauhnya dan diam. Dia telah gagal. Saat dia masuk, dia gagal dan terluka parah saat dia didorong keluar. Dia tidak melihat ke bawah, tetapi dia bisa merasakan tatapan para pembudidaya di bawah memotong luka berdarah di tubuhnya. Waktu berlalu, nafas ke-4, nafas ke-5, nafas ke-6, sampai setengah dupa waktu berlalu. Empirean Aschen dan Mingdao bertahan sepanjang waktu ini dan melihat ke istana ke-17. Dia sedang menunggu Wang Lin didorong keluar. Semakin banyak waktu berlalu, semakin kuat harapannya menjadi. Pada akhirnya, ini mencapai puncaknya dan menjadi satu-satunya keyakinannya. Jika saya tidak berhasil, maka dia pasti tidak bisa berhasil. Jika dia tidak lulus, saya tidak kalah. Penantian ini cukup untuk membunuh seorang kultifator. Rambut Aschen dan Empirean Mingdao berantakan dan matanya merah ketika dia menatap istana ke-17. Waktu berlalu sekali lagi, setengah dupa, satu dupa, segera, setengah jam berlalu. Wang Lin tidak pernah berada di dalam istana begitu lama, tetapi dia berada di istana ke-17 sekarang. Setengah jam memungkinkan iman Mingdao untuk bangkit, seolah-olah dia telah mendapatkan kembali harapan. Semakin lama, semakin sulit baginya, dan kemungkinan dia berhasil berkurang. Wang Lin ini tidak akan berhasil, dia tidak bisa berhasil. Semua energi Mingdao terkondensasi di matanya saat dia melihat istana ke-17 yang suram. Harapannya yang rapuh adalah penghalang terakhir kebanggaannya. Jika ini rusak, pikirannya akan runtuh dan tenggelam dalam keputusasaan sepenuhnya. Dia tidak akan berhasil, dia tidak akan berhasil. Juga banyak waktu telah berlalu. Semua pembudidaya diam di bawah terkejut dan mulai berspekulasi. Grand Empyrean Dao Yi juga mengerutkan kening. Dia melihat istana ke-17 dan keraguan muncul di hatinya. Dalam hari yang singkat ini, dia telah berubah pikiran beberapa kali. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi padanya, tetapi itu terjadi. Pengadilan Empyrean hanya memiliki 19 istana dan ia melewati istana ke-16. Bahkan jika tidak melewati istana ke-17, ini sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Tapi begitu dia melewati istana ke-17, maka aku takut bahkan Grand Empyrean Jiwu dia akan datang untuk bersaing untuknya. Orang-orang seperti dia hanya datang sekali setiap puluhan ribu tahun. Juga, Aschen dan Empyrean Mingdao ini telah menderita pukulan terus-menerus dari Wang Lin. Jika dia bisa bangkit lagi, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak bisa, maka jantung daonya akan selesai. Petik 2 Grand Empyrean Wu Feng juga memiliki ekspresi yang rumit saat dia melihat di istana ke-17. Tetapi tidak seperti Dao Yi, dia masih memiliki kepercayaan diri. Saya telah membantunya sebelumnya. Bantuan ini dapat dianggap besar atau kecil, tetapi bahkan ketika dia sedang ditekan, saya masih membantunya. Akibatnya, dia pasti akan memilih saya. Dao Yi itu ragu-ragu. Ini terkait dengan kepribadiannya. Kepribadian semacam itu hanya bisa menarik yang lemah. Orang-orang dengan kekuatan nyata memiliki harga diri mereka sendiri. Jadi kecuali kita menunjukkan rahmat bagaimana mereka mau mengikuti kita. Namun, jika Wang Lin ini benar-benar melewati istana ke-17, akan sangat sulit bahkan bagi saya untuk merekrutnya. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan memiliki peluang 80% untuk menjadi Grand Empyrean di masa depan. P lebih besar dari istana kekaisaran di ibu kota kekaisaran mati sunyi dan diliputi tekanan kuat yang dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Di istana, Kaisar Langit sedang duduk di atas takhtanaga, memandang Aschen dan Empyrean Mingdao yang berwajah pucat. Ada cahaya aneh di matanya. Aku benar-benar harus mendengarkan guru kekaisaran dan membunuh Wang Lin ini. Tetapi saya berpikir bahwa dengan status saya sebagai Grand Empyrean, apakah itu bertindak sendiri atau mengirim orang lain? Saya seharusnya tidak membuat masalah besar dari masalah kecil. Saya memberinya kesempatan untuk tumbuh. Saya pikir semuanya adalah dalam genggamanku. Tidak peduli berapa banyak dia tumbuh, begitu dia datang ke kota kekaisaran, Aku akan menemukan alasan untuk menangkapnya dan mengirimnya ke guru kekaisaran. Tapi aku tidak berharap untuk tumbuh ke keadaan ini. Cukup untuk menarik perhatian Grand Empyrean selainnya. Dia bahkan harus menghancurkan Mingdao, yang telah kubayar mahal untuk merekrut. Kaisar Langit memandang ilusi saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tetapi mulutnya menunjukkan senyum tipis yang tidak cocok dengan kata-katanya. Jika dia melewati istana ke-17, dia pasti akan menarik perhatian orang tua itu mengikuti Jiudi. Begitu dia direkrut oleh Jiudi, Kaisar Langit menutup matanya. Sudah begitu lama, mungkin dia tidak akan lulus. Tapi, kuharap dia berlalu, dan memberi Mingdao pukulan tanpa ampun. Kaisar Langit membuka matanya dan senyum aneh di wajahnya semakin kuat. Mingdao, kau tidak bisa mengecewakan Kaisar ini. Raja ini telah melakukan banyak hal untukmu, bahkan membiarkan Wang Lin ini tumbuh. Benua Tengah, Gunung Kaisar, Jiudi menatap daun musim bugur dihadapannya dengan saksama. Sambil merenung, dia melihat masalah yang tampaknya tidak dihiraukan oleh Grand Empirance lainnya. Jika dia melewati istana ke-17, dia tidak hanya akan menjadi terkenal, tetapi yang lebih penting, kekuatan tempurnya akan terungkap. Dengan kekuatan tempur seperti itu, dia akan menjadi nomor satu di bawah Grand Empirance di klan selestial. Bahkan jika Grand Empyrean bertindak melawannya, dia mungkin bisa melarikan diri. Berapa harganya biaya untuk merekrut orang seperti itu? Saya lebih suka jika dia tidak melewati istana ke-17. Jiudi merenung dan, untuk pertama kalinya, melihat daun musim bugur dengan ekspresi yang rumit. Dalam percobaan Empyrean, karena semua orang menyaksikan istana ke-17, beberapa memiliki harapan dan beberapa berharap Wang Lin akan gagal setelah dupa waktu berlalu. Setelah sekian lama tanpa perubahan, wajah Mingdao tidak lagi pucat dan dipenuhi dengan harapan dan kepercayaan diri. Namun, tepat ketika harapannya mencapai puncaknya dan dia akan pulih, seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia terkena petir. Karena dia melihat cahaya kemasan menyilaukan dari istana ke-17. Cahaya kemasan ini menyebar seperti gila dan memenuhi mata semua orang. Sesosok putih berjalan keluar dari cahaya kemasan. Rambut putihnya menjadi kemasan di bawah cahaya kemasan. Wang Lin berjalan keluar dan bahkan tidak melihat Aschen dan Empyrean Mingdao. Ketika semua orang memperhatikan, dia berjalan melewati Aschen dan Empyrean Mingdao, yang benar-benar pingsan setelah sedikit harapan itu. Mengabaikan total, dia tidak mencoba istana ke-18 tetapi tenggelam selangkah demi selangkah. Dia berhenti di depan Grand Empyrean Daoyi dan Wu Feng dan menggenggam tangannya pada mereka. Dia memandang Wu Feng sebelum terbang ke arai transfer kuno dan pergi. Saat dia pergi, dia melihat Hai Zi di antara kerumunan sambil tersenyum dan mengangguk. Melewati istana ke-17, kabut darah ini juga dibentuk oleh esensi asal. Lagi pula, dia tidak ada di sini dengan tubuh fisiknya. Ketika esensi asal seperti darah menghilang, Mingdao tampak seperti telah kehilangan semua vitalitas. Harga dirinya telah runtuh. Daonya telah dihancurkan tanpa ampun oleh Wang Lin. Dia diam-diam pergi dengan senyum sedih. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang peduli tentang Aschen dan Empyrean Mingdao. Setelah Wang Lin pergi, keributan yang belum pernah terjadi sebelumnya bergema di pengadilan Empyrean. Nomor 1 di bawah Grand Empyreans Wang Lin, hari ini, peringkat Aschen dan Empyreans berubah. Wang Lin ini mengejutkan semua orang secara instan. Mulai sekarang, klan langit saya akan memiliki satu lagi pembudidaya tertinggi. Empyrean Aschen dan Nomor 1, yang terkuat di bawah Grand Empyreans. Dia bahkan bisa dianggap sebagai matahari ke-6 klan surgawi saya. Kultifator yang paling mungkin menjadi Grand Empyrean. Petik 2, Wang Lin pergi, tetapi gebrakan yang lebih besar terjadi di sini di pengadilan Empyrean. Wang Lin menerobos persidangan menyebabkan semua orang menjadi sangat bersemangat dan merasa berbeda. Namun, mereka semua ingat nama, Wang Lin, nama yang menggantikan Aschen dan Empyrean Mingdao sebagai nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Empyrean Aschen dan berambut putih, segala sesuatu yang berhubungan dengan baju besi jiwa terkubur dalam hati di hati mereka. Tidak ada yang menyebutkannya lagi dan mereka juga mengerti bahwa bahkan jika mereka memiliki baju besi jiwa, mereka tidak dapat melewati istana ke-17. Apa yang telah dilakukan Wang Lin memicu gelombang besar orang yang mencoba persidangan. Setelah menyaksikan Wang Lin, banyak pembudidaya mencoba percobaan. Grand Empyrean Daoyi diam-diam memandang Wang Lin yang pergi. Ada kilatan cahaya di matanya dan dia pergi. Dia ingin segera menemukan Wang Lin. Tidak peduli seberapa besar harganya, dia akan merekrut Wang Lin. Wu Feng menghela nafas. Setelah Wang Lin melewati istana ke-17, ia tahu merekrut Wang Lin akan lebih sulit daripada Aschen dan Empyrean Mingdao. Untungnya, saya membentuk hubungan yang baik dengannya. Bahkan jika saya gagal, hubungan saya dengannya akan jauh lebih baik daripada Grand Empyrean selainnya. Wu Feng merenung dan kemudian menghilang. Di istana kekaisaran, ada gemuruh yang menggelegar. Singgah sana naga diubah menjadi debu oleh kaisar surgawi. Di sampingnya, Aschen dan Empyrean Mingdao membuka matanya. Matanya tanpa roh dan dia dengan diam-diam menundukkan kepalanya. Mingdao, Aku akan memberimu kesempatan untuk menuju ke area budidaya pintu tertutup Celestial Ancestor. Apakah Anda dapat menghapus penghinaan tergantung pada Anda? Wang Lin harus datang ke kota kekaisaran. Jika kamu bisa membunuhnya, kamu masih nomor satu di antara Aschen dan Empyrean. Petik 2 Kali ini, Mingdao tidak ragu-ragu seperti sebelumnya dan mengangguk dalam hati. Benua Tengah Atas Gunung Kaisar Grand Empyrean Jiu diberdiri di atas gunung dan menarik pandangannya dari daun musim gugur. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya dan mengungkapkan sedikit cahaya. Saya tidak dapat merekrut Aschen dan Empyrean Mingdao, dan sekarang dia memiliki dendam terhadap Kaisar Langit. Saya ingin melihat siapa yang dapat bersaing dengan saya. Grand Empyrean Jiu diberbalik ketika dia memandang Empyrean Exalt Hai Zi, yang perlahan membuka matanya dan tertawa. Hai Zi, Ikuti Guru Guru akan menerima Wang Lin ini sebagai murid saya dan menjadikannya saudara senior Anda. Bagaimana dengan itu? Petik 2 Empyrean Exalt Hai Zi terkejut dan dipenuhi dengan sukacita. Benua Timur Di Sekte Yang Ungu Mata pria parubaya itu menyala dan dia terus bergumam. Istana ke-17 Orang ini benar-benar melewati Istana ke-17. Orang ini pasti akan diperebutkan oleh Grand Empyrean selainnya. Leluhur kecil, Anda harus meramalkan lokasinya, kita harus cepat menemukannya. Petik 2 Kedua gadis kecil di sampingnya berkedip dan segera berdiri. Mereka bertiga berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Namun, saat mereka menghilang, sebuah tangan kecil muncul di samping keserakahan yang gembira. Ah, aku lupa membawa Little Wolf. Little Wolf, jangan khawatir, kami tidak akan melupakan Anda. Penampilanmu sebelumnya bagus, jadi ikutlah bersama kami. Petik 2 Air mata mengalir dari mata grit saat lehernya dirai oleh tangan kecil dan dia menghilang dari ruang batu. Di Grand Sage Kontinen, tubuh Wang Lin telah duduk di dalam gua saat dia berada di pengadilan Empyrean. Naga Laut telah menyusut banyak karena malas berbaring di sana. Liu Jin Biao melompat-lompat di sekitar tubuh Naga Laut. Terkadang dia menyentuh beberapa titik dengan lembut dan di waktu lain dia menggaruk tempat lain seolah-olah ada gatau. Naga Laut menyipitkan matanya seolah-olah sangat nyaman. Bahkan akan mengeluarkan beberapa dengusan saat memutar tubuhnya. He he, bagaimana, nyaman, kakek keluargamu, Jin, mempelajari ini kembali di dunia gua dari klan yang berspesialisasi dalam membiarkan binatang buas. Ini adalah serangkaian teknik pijatan yang, jika digunakan setiap hari, akan mempercepat aliran darah Anda dan memberi Anda kesenangan seperti melayang di awan. Bertahan, bertahan, jangan bergerak, itu belum selesai. Jika kamu tidak tahan, aku tidak akan melakukannya untukmu lagi. Liu Jin Biao dipenuhi keringat, tapi dia tidak merasa lelah. Dia melanjutkan untuk waktu yang lama sebelum dia berbaring, terengah-engah. Sialan, aku lelah mati. Kami berdua Naga Laut, saya selesai melakukannya untuk Anda, sekarang giliran Anda. Liu Jin Biao memandangi Naga Laut, aku benar-benar Naga Laut, bukankah sudah saya katakan sebelumnya, saya berada di tempat kuno dan dibumbui dengan mantra yang mengubah saya menjadi seseorang. Petik 2 Naga Laut memandang Liu Jin Biao dengan ragu-ragu dan memutar tubuhnya seolah-olah itu enggan. Melihat Naga Laut seperti ini, mata Liu Jin Biao melebar dan dia menjadi penuh amarah. Hei, apakah kamu akan berbicara alasan, atau tidak? Saya memberi tahu Anda sekarang, jika Anda tidak melakukan ini, saya tidak akan memberi Anda pijatan lagi. Ini adalah pertukaran timbal balik, Anda tahu. Saya dapat memberi tahu Anda, ada orang lain yang mengikuti guru bernama Suli Guo. Dia sangat kejam, dan jika Anda tidak bekerja sama, Anda harus berhati-hati begitu tiba di sini. Mata Liu Jin Biao dipenuhi dengan ketakutan ketika ia berbicara kepada Naga Laut. Naga Laut ragu-ragu untuk sementara waktu dan dipenuhi dengan amarah. Selama waktu ini, Liu Jin Biao entah bagaimana menanamkan fakta bahwa Suli Guo adalah orang yang mengerikan ini yang terutama suka menggertak Naga Laut. Hanya memikirkan Suli Guo, seseorang yang belum pernah bertemu sebelumnya, akan membuatnya sangat tidak bahagia. Setelah lama, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi asal. Liu Jin Biao segera mulai menyerapnya. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan tersembunyi saat ia mulai berkultivasi. Huf-huf, masih aku, Jin Biao sih, yang lebih kuat. Naga Laut ini sangat bisu dan mudah menipu. Dengan bantuannya, saya dapat dengan mudah meningkatkan tingkat kultivasi saya, lalu saya perlahan melatihnya untuk memelototi Little Su. Segera, bahkan tanpa saya, Naga Laut akan menekannya. Haha, tunggu saja, Su kecil. Petik 2 Sementara Liu Jin Biao merasa bangga, Wang Lin membuka matanya dan mereka menyala. Namun, ketika dia melihat Liu Jin Biao dan Naga Laut, dia terkejut sesaat. Wang Lin mengerutkan kening. Dia melihat bahwa Naga Laut itu rela, jadi dia mengabaikannya. Setelah lama, Naga Laut selesai mengeluarkan nafas dan dengan malas berbaring di sana. Setelah Liu Jin Biao selesai berkultivasi dan sepenuhnya menyerap esensi asal dari Naga Laut, Wang Lin berdiri dan meliriknya. Jangan ribut, saatnya pergi. Saat Wang Lin meliriknya, Liu Jin Biao merasa semua pikirannya terbuka. Dia berkedip ketika dia mengungkapkan ekspresi malu dan dengan cepat berdiri. Tuan sudah selesai. Ya, ya, kami akan pergi kemanapun Anda katakan. Ini, kapan kita akan menemukan Su Liguo. Petik 2 Naga Laut bangun, tetapi ketika mendengar nama, Su Liguo, kemarahan muncul di matanya. Ia teringat nama, Su Liguo, dan merasa sangat benci pada orang ini yang berspesialisasi dalam menggertak Naga Laut. Para tamu datang, kami akan segera menuju ke benua tengah. Adapun menemukan Su Liguo, semuanya akan tergantung pada nasib. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan Liu Jin Biao dan Naga Laut. Dia berjalan keluar dari gua dan muncul di puncak gunung. Dia berdiri di sana, menghadap angin gunung ketika pakaian putihnya berkibar. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang tiba? Wang Lin bergumam. Dia ingin mengejutkan semua orang hanya untuk saat ini. Sementara Liu Jin Biao sedang mengajar Naga Laut untuk marah pada Su Liguo. Jauh, di kota kekaisaran di benua tengah, ada seseorang dengan warna biru. Dia memiliki wajah penjahat dan dia tiba-tiba bersin. Kota kekaisaran adalah pusat dari klan selestial, dan itu mencakup wilayah yang luas. Itu hampir seukuran seluruh benua. Kota yang luar biasa seperti itu tidak mungkin dibangun oleh manusia kecuali jika orang yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan waktu puluhan ribu tahun untuk membangunnya. Kota ini sangat besar, tidak ada habisnya dan dapat dengan mudah dibandingkan dengan benua. Di bagian timur kota, di jalan yang agak sibuk, ada seorang pria muda dengan kemeja bunga. Pria muda ini berjalan dengan langkah besar dan menunjukkan ekspresi bangga. Dia diikuti oleh lebih dari selusin penjaga. Setiap penjaga adalah pembudidaya langkah ketiga, dan penjaga berjubah ungu sebenarnya adalah golden exalt. Semua penjaga ini adalah laki-laki, dan mereka diam-diam mengikuti di belakang. Di samping anak muda pria itu dua lainnya. Salah satunya adalah seorang remaja. Dia memiliki tampilan yang sombong dan mengenakan pakaian biru, tetapi dia berjalan berbeda dari yang lain, seolah-olah dia memegang sesuatu di antara kedua kakinya. Yang lainnya adalah seorang pemuda berwarna merah yang tampak seperti seseorang dengan ambisi, dan pada saat ini, dia bersin tujuh atau delapan kali berturut-turut. Ya, Tuan Su, apakah Anda sakit karena angin dingin kemarin sehingga kami mendengar Anda bersin? Kata remaja yang angku itu, suaranya sangat tajam. Bah, kamu anak kecil yang bukan pria atau wanita, kakek Su pergi bersenang-senang tadi malam. Apa? Kamu mau ikut denganku? Ayo, ayo kita pergi malam ini. Pemuda itu memiliki tatapan ganas. Huff, kau pencuri yang tak tahu malu. Remaja itu memutar matanya. Aku tak tahu malu. Kakek Su tidak tahu malu. Anda sebaiknya berhati-hati malam ini. Saya akan ke kamar Anda malam ini dan kemudian saya akan tahu malu. He he, kamu lebih baik hati-hati. Pemuda bernama Su tersenyum dengan niat buruk ketika dia melihat remaja itu. Jangan bertengkar. Kalian berdua sangat berisik, bertengkar tanpa henti. Little Red, kau menendang pintunya. Biarkan keluarga Litua itu tahu seberapa kuat raja ini. Sialan, untuk berani menggertakku. Dan kamu, Little King, ingat, jika keadaan memburuk, hancurkan batu giok untuk membuat kakakku mengajari mereka pelajaran. Kemeja bunga di depan mendengus dan menunjuk ke rumah raksasa di depan. Rumah itu sangat besar, dan dari kejauhan, itu memberi tekanan kuat. Pintunya tertutup dan tidak ada penjaga. Di pintu ada sebuah pelakat hijau dengan latar belakang merah dan dua kata emas tertulis di atasnya. Li Manchen, kedua kata ini mengeluarkan aura pedang mengejutkan yang memenuhi dunia, kurang dari P lebih besar dari. Bagus, pemuda bernama Su menjadi bersemangat, seolah-olah dia suka melakukan hal semacam ini. Dia bergegas menuju pintu untuk menendangnya. Terdengar keras, tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Namun, pemuda bernama Su tidak peduli sama sekali, seolah-olah dia tahu akan seperti ini. Orang-orang di rumah Li, dengarkan baik-baik, kakek Su Anda ada di sini. Buka pintunya dan sambut tamu Anda. Petik 2 Pria muda berbaju bunga itu tertawa setelah mendengar ini. Dia tampak sangat bersemangat dan berbicara kepada pemuda dengan warna biru di sampingnya. Apakah kamu melihat? Apakah kamu melihat? Belajar sedikit, ini sebabnya raja ini menghargai Su ini. Sambut tamu Anda, garis yang bagus. Petik 2 Cerita bersambung Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Bye